Intro Seorang wanita itu ketika berjarah kubur Maka hukumnya bisa yang pertama bisa mubah Mubah jika berjarah kubur kepada Maqom Yang mana si wanita tersebut tidak membutuhkan keluar dari rumahnya Artinya tidak membutuhkan dia berjalan sehingga dilihat oleh pelaki yang sayur mahram Mubah mana yang anak-anak ini Mubah mana Seorang kubur dalam keadaan seperti itu mubah Tapi dengan syarat Salimah minan fitnah Salimah minan niyaha Dia tidak khawatir terjadi fitnah Dia tidak khawatir terjadi niyaha Maka dalam keadaan seperti itu mubah Bisa jadi sunnah Sunnah bagi Maqomnya al-anbiya wal-rusul Para nabi dan para Para nabi dan para Masuk Tapi dengan syarat Dengan syarat tidak terjadi fitnah Dan tidak dikhawatirkan terjadi niyaha Tidak dikhawatirkan terjadi niyaha Kalau dikhawatirkan terjadi niyaha Meskipun maqomnya para ambiya dan para rasul Para awliya juga Para ulama juga Maka dimakruhkan Dimakruhkan Kalau misalnya bisa dipastikan Tadi barusan ini dikhawatirkan Kalau dipastikan niyaha Maka hukumnya haram Kalau bisa dipastikan terjadi fitnah Maka juga sama seperti dipastikan terjadi niyaha Hukumnya haram Meskipun ziarah ke maqom anbiya Wal-rusul wal-awliya wal-ulama Ini barang ya Diperhatikan Nah Juga perlu dijelaskan Mengapa untuk wanita ini Tidak disunakan untuk berjarah kubur Karena seorang wanita Biasanya Perasaannya Hatinya Tidak sekuat Tidak setegar Kalau melah Melah Terima kasih telah menonton! Tidak sekuat Tidak sekuat Tetapi Tidak sekuat Sampai